Pemirsa Hamin 2 jelang lebaran aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal terlihat ramai, di mana aktivitas arus mudik telah terjadi sejak Hamin 3 hingga saat ini. Bahkan peningkatan mencapai 50% dibandingkan hari biasanya. Meski demikian, armada kapal speedboot selalu standby melayani penumpang hingga Hamin 1 jelang lebaran. Puncak arus mudik menggunakan armada kapal speedboot atau jalur laut telah terjadi sejak Hamin 3. Bahkan pada Hamin 2 jelang lebaran ini, aktivitas penumpang arus mudik di sejumlah pelabuhan terlihat ramai dan padat, namun arus mudik tetap lancar tanpa terkendala apapun. Pada Hamin 2 jelang lebaran ini, sejumlah penumpang rata-rata merupakan penumpang antar kabupaten dan juga terdapat penumpang arus mudik menuju patah menggunakan kapal Jepang. Salah satu agen pelayaran kapal speedboot, Amirudin membenarkan, jika hingga saat ini aktivitas arus mudik di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan, bahkan sejak kemarin setidaknya 11 armada kapal speedboot melayani penumpang arus mudik dari pelabuhan LL ASTP. Diakui Amir, penumpang arus mudik cukup membeludak di tahun ini. Sebab tahun ini libur cuti bersama cukup panjang, sehingga dimanfaatkan masyarakat luar daerah dalam provinsi untuk pulang menuju kampung halaman. Ini artis fitas ini, ini sudah empat hari. Sejak hamin tiga adalah puncaknya? Iya, iya, iya. Berarti kalau hamin dua ini seperti apa, bang, kalau kita lihat hari ini? Hari ini lah puncaknya terakhir. Besok serasa kurang lah. Kurang ya, besok. Ini kalau sekali berangkat, berapa hari ini berapa kapal kita, bang? Kita yang lokal-lokal ini ramai sekali, mungkin ada 10 kapal kami. Sekali berangkat, ya. Tapi yang ketanyang balai satu kapal saja. Satu kapal, ya. Ya, jangan jauh. Berarti satu itu berapa, bang, isinya, bang, kalau yang lokal? Kalau lokal ini ada 30, ada 25, ya gitu lah. Berarti ini kalau untuk arus balik sendiri diprediksi hamin berapa, bang, kalau kita lihat nanti ini? Hmin tiga bisa. Hmin tiga, iya, iya. Berarti aktivitasnya sudah sejak hamin tiga itu agak rame lah, ya? Iya, iya, iya. Sementara hal senada juga dikatakan agen pelayaran kapal cepat tujuan Batam, Sayuti. Menurutnya, berbanding terbalik jika arus mudik lebaran dari Tungkal menuju Batam. Tentunya tidak begitu ramai menggunakan kapal cepat dari pelabuhan LLASDP. Sebab arus mudik lebaran masyarakat menuju Batam, mayoritas menggunakan kapal besar dari pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Cepat, untuk sementara ini belum ada peningkatan, karena dari sini yang dari Batam ke Tungkal. Nah, nanti kalau memang peningkatannya harus balik. Harus balik, ya. Berarti rato-rato kalau yang ini penumpang dari Batam ke Tungkal, ya? Iya, banyak. Kalau untuk Tungkal ke Batam, standar lah, ya? Standar, standar. Kalau ongkos naik, bang, kita? Ongkos enggak. Tidak, ya. Standar berapa tuang? Ratu. Ratu, ya. Tapi untuk perlengkapan APD ada semua, bang. Berarti pas hamil berapa tuh, biasanya harus balik kalau penumpang dari Batam ke Tungkal, atau pun Tungkal ke Batam? Biasanya. Kalau setiap tahun tuh? Kalau setiap tahun, kalau harus balik dari Batam, kemarin udah puncaknya tanggal 7. Nah, kalau nanti harus balik seminggu setelah lebaran. Biasanya. Nah, harus balik ke Batam. Terpisah, Kaposyan Pelabuhan LLASDP, Ibda Kusumawijaya menjelaskan, sejak pos pelayanan lebaran di pelabuhan LLASDP berdiri, aktivitas arus mudik di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal terpantau aman, lancar, dan kondusif. Namun sempat terjadi calo penumpang hamil tiga kemarin. Akan tetapi semua telah teratasi sesuai aturan. Dan hingga saat ini, hamil dua jelang nubaran ini, aktivitas arus mudik masih terpantau aman dan lancar, tanpa kendala apapun. Kami dari pos pelayanan Kuala Tungkal, khususnya Pabuhan LASDP, sampai hari ini, arus mudik bertambah, yang biasanya 150 orang berpelabuhan sekarang meningkat menjadi 250 orang. Jadi kami dari pos pelayanan satu pelabuhan LASDP, Kuala Tungkal ini, membawahi pelabuhan Haji Abbas, pelabuhan LASDP, dan pelabuhan Ampera. Jadi kami di sini mengamankan warga yang mudik dari Kuala Tungkal, baik ke Batam, ke Pulau Kijang, ke Bilahan, dan pulau-pulau yang ada sekitar pembatasan Tadijabu Barat dengan Kepulauan Riau. Kami bersama dari TNI, dari PP dan Kesehatan, siaga 24 jam untuk mengamani arus mudik lebaran. Sementara situasi sampai saat ini, kondusip aman terkendali. Kemarin itu ada beberapa kendala, calu-calu ada yang beberapa penarik-narik warga. Sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga warga dapat menjalankan langsung di lebaran orsi dalam keadaan aman terkendali.